hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to my channel perkenalkan ini adalah Arzanka Awzang Genevi ini adalah bayi jaluku ya yang paling kecil yang baru lahir juga kemarin dan sekarang kemarin udah satu bulanan lebih berapa minggu aku disini mau share info aja untuk bayi satu bulan tuh udah bisa apa aja sih gitu ya mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu yang baru punya baby newborn juga nih bayi satu bulan udah bisa ngapain aja nah kali ini merah mau bagi nih bagi beberapa bagian yaitu dalam segi motoriknya kemudian cara berkomunikasi dengan kita dan cara si baby ini bersosial ya dengan lingkungan sekitar nah disini ini tentunya bayi satu bulan ini udah sering gerakin kaki sama tangannya yang aku perhatikan jadi kaki sama tangannya itu suka digerak-gerakin gitu jadi eh karena belum bisa ngapa-ngapain kan jadi paling nih suka noleh kiri-kanan kepalanya terus tangannya suka digerak-gerakin kaki digerak-gerakin kalau untuk mom juga harus tahu untuk baby umur satu bulan itu udah bisa lo ditengkurupin tapi tidak ditengkurupin di pas posisi lagi tidur ya jadi tangkurupnya itu posisinya ngadep ke badan kita jadi kita gendong cuma posisinya tangkurup gitu itu ngelatih otot sama lehernya biar nanti pas usianya udah udah masuk tiga atau empat bulanan itu udah bisa dilatih untuk tengkurup tapi dengan arti atau persyaratan kita harus tetap jaga karena kepalanya kan belum begitu kuat ya khawatirnya dia nggak bisa ngangkat nanti ketutup mukanya kan itu bahaya makanya tetap harus diawasi cuma untuk baby satu bulan itu bisa ditengkurupinnya itu tetap di dada kita di bagian tubuh kita jadi kita tetap pantau gitu jadi saat saat nenenin atau saat kita lagi tidurannya jadi tidurnya itu di atas badan kita gitu nah ini tangan sama kakinya itu udah mulai gerak-gerak tuh kakinya lagi gerak-gerak jadi kayak gini ya perkembangan baby satu bulan selain itu apa aja sih selain gerakin tangan sama kaki bayi satu bulan juga udah mulai bisa lo nangkuk suara kita gitu udah tahu suara ibunya udah bisa ngerespon mungkin dengan cara silung atau dengan cara ngelirik ngelirik kiri kanan benda-benda ya benda-benda objek yang dideketin langsung ke baby ya jadi paling jarak 30 cm baby ini udah bisa ngenalin ibunya ya karena yang yang sering di dekatnya itu kan ibunya atau siapapun itu yang sering sama dia pasti dia tahu gitu nah baby satu bulan juga udah bisa nih genggam jari jadi bertambahnya usia pegangan tangannya itu genggamnya makin terat gitu temen-temen udah bisa genggam udah bisa genggam tangan jari-jari nih Hai terus lebih satu bulan juga udah mulai bisa terkejut karena dia itu udah bisa dengar temen-temen udah jelas pendengarannya jadi temen-temen coba aja pakai mainan pakai mainan yang menimbulkan bunyi kita nanti bunyiin aja nanti pasti si baby ini nyari nih nyari suaranya dimana ya terus dia juga ngikutin arahnya nih kiri kanannya gitu nah ini aku lagi coba stimulisasi dengan mainannya udah mulai ngikutin nyari-nyari suaranya dimana udah mulai ngeluarin suara juga ya udah bisa nge-respon nggak bisa nge-respon kita biasanya tuh baby tuh satu bulan udah ngeluarin suara eh 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 gitu deh suaranya karena belum bisa ngomong yang jelas kayak gitu bisa mengeluarkan suara eh 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 dan tentunya menangis ya menangis udah pasti karena belum bisa komunikasi dia dia menyampaikan keinginannya melewati suara tangisannya biasanya itu pengen nenek atau dia gerak pakai nge-nge-pok-pok atau lagi puk warna pipis biasanya kalau gerak nggak nyaman atau ada semua itu pasti dia menangis gitu jadi cara komunikasinya terhadap kita seperti itu gitu untuk cara merespon sosialnya itu kalau misalnya ada benda jatuh dia pasti terkejut teman-teman ya anak teman-teman juga pasti di rumah gitu kan kalau misalnya ada benda jatuh atau suara apapun itu yang spontan yang kedengarnya begitu keras untuk baby itu pasti dia akan kaget terkejut dan kadang langsung suka nangis ya kalau misalnya bener-bener ngeganggu banget untuk si baby gitu nah teman-teman nggak jarang masuknya nih baby umur satu bulan itu bisa lo masukin tangan jari-jarinya ke mulut meskipun enggak sesering seperti anak-anak yang udah masuk usia bulanan tapi lama-lama beberapa bulan kemudian nanti kakinya yang masuk ke mulutnya kemudian mainannya nah lalu berapa sih eh tinggi baby laki-laki ya rata-rata itu di 51,1 sampai 58,4 cm kemudian untuk berat badannya di 5400 gram sampai 5700 gram lalu untuk di baby perempuan untuk tinggi badannya di 50 cm sampai 57,4 cm dan untuk beratnya di 3200 gram sampai 5400 gram nah sekarang babyku lagi nangis nih dia lagi menyampaikan keinginannya ya karena komunikasinya hanya melalui tangisan jadi disini anakku lagi pengen mimi cucu dulu jadi sekian aja untuk info dan sharing aku ya tentang perkembangan baby usia satu bulan jadi untuk mams yang udah simak aku ucapin thank you banget sekali lagi disini aku cuma sharing ya mams semoga ada hikmah yang bisa diambil dan selalu bermanfaat sampai jumpa bye bye bye